Orang yang belajar tentang teologi selama 23 tahun, ada ilmu enggak? Satu persen pun. Karena saya belum pernah menemukan ada Kristen, ada debater Kristen yang punya ilmu. Yang mana tahu malam ini saya bertemu dengan Anda yang punya ilmu. Satu persen aja deh pengetahuan Anda tentang kitab Anda saya ingin tahu. Silahkan. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Terima kasih. Ini yang penting. Terserah sama kau lah. Oke lah kita ikuti lu. Kayak entah kami ikuti, saya ikuti tuh mau mau. Kita bilang tuh bibel aja lah, Injil. Dah selesai, Injil. Dah. Kau bawa tuh Alkitab tuh. Untuk puluhan kalian ini enggak apa-apa, bawa. Kita bilang tuh Injil. Nah sekarang apa yang mau kata tentang Injil tadi? Coba, enggak usah dulu melebar kemana-mana. Fokus kita kepada Yesusnya tadi. Kamu sudah ngaku kitabmu bukan Alkitab. Sekarang loncat lagi ke Injil. Di negara mana di dunia ini kitabnya dinamakan Injil? Hanya Anda di Indonesia. Lagi-lagi niru dari mana? Dari Al-Quran. Ayo dong. Gunakan dong bahasa original teks kitabmu sendiri untuk menamakan kitabmu, untuk menyebut kitabmu. Harus percaya diri gitu loh. Kebenaran absolut itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun. Layaknya Al-Quran. Coba. Lihat Al-Quran. Nama Al-Quran itu tidak pernah diintervensi oleh apapun. Tidak pernah diintervensi oleh kekuatan apapun. Kehebatan manapun. Dimanapun nama Al-Quran tidak bisa diintervensi oleh bahasa, oleh kekuatan, atau apapun itu. Mau ke Jepang, namanya Al-Quran. Ke Cina, namanya Al-Quran. Amerika, namanya Al-Quran. Kemanapun. Tidak ada yang mampu menintervensi nama Al-Quran itu sendiri. Loh kok kamu kitabmu dimana-mana berubah nama. Tidak punya harga diri. Kenapa? Karena memang sejatinya kitabmu itu ya hanya catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Wartawan lepas. Karena itulah kemudian. Kalau Anda mengaku pernah belajar tentang teologi selama 23 tahun. Saya ingin tahu. Ada enggak isi kepala kamu itu 1% pun tentang kebenaran. Ada enggak? Atau isinya cuma asumsi. Isinya hanya cocokologi. Isinya hanya claim, claim, claim terhadap kitabnya orang lain. Dan kamu hanya berdiri di atas kekuatan kitab remah-remah terjemahan. Anda mengatakan, yaudahlah saya ikuti kamu. Enggak usah pakai Alkitab. Nah itu yang benar. Itu yang benar. Memperlihatkan sisi kelemahan dan tidak adanya kekuatan atas berkat Tuhan terhadap kitab loh. Kitab yang benar. Yang merupakan kitabullah. Merupakan firman Allah. Merupakan perkataan sang penciptalan semesta. Tidak bisa diintervensi oleh bahasa manapun. Iya kan? Al-Quran masuk ke dalam negara yang menggunakan bahasa Inggris. Dia tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamun loh. Al-Quran itu perkataan Tuhan. Beda dengan kitab loh. Kemudian Anda mengatakan lagi. Kitab saya adalah Injil. Kamu nyopet dari kitab mana lagi tuh. Kata Injil tuh. Ya. Jadi saatnya Anda sadar. Bertemu dengan saya di grup ini. Jadikan sebagai ajang belajar. Oke kawan? Bolak-balik saya bilang sama kamu. Aku hanya mengikuti mahu-mah jahber kau itu puas. Karena kalau kita bicara sejarah. Kanti kau malu. Kan kubilang kau malu. Kalau bicara sejarah. Kebenaran kau malu. Sekali lagi bahasa Arab itu bukan bahasa surga. Bukan bahasa kalian Islam. Itu bahasa satu bangsa. Yang ada. Bangsa Arab itu ada. Sebelum Islam ada. Sudah ada. Dan istilah-istilah Alkitab. Itu sudah ada. Onglo itu sudah ada. Sebelum kalian ada. Itu sudah ada. Kalian itu yang merampok. Bahasa itu. Jangan bikin malu lah kalian nih. Tapi yaudah lah. Kalau kalian memang. Mau mengambil itu. Untuk mengislahkan keyakinan. Kian ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi pertang jawabkan aja. Adani kami begitu. Pertang jawabkan. Saya mengikuti engkau aja. Kalau kau bicara berdebat. Alkitab dari mana kau punya hak. Melarang-larang orang. Membuat kitab orang Alkitab. Terserah kita. Karena itu bahasa. Bahasa bukan bahasa klien. Klik-klien gak punya hak. Atas itu. Makanya kamu harus bicara. Jangan cerdas. Sekali lagi baca sejarah. Lucu ya. Saya lucu dengar VN kamu ini. Ini adalah pertemuan kita yang pertama kali di grup ini. Nah aku belajar teolog. Saya senang dengar ya. Tapi rupa-rupanya ya kayak gini. Asumsi, klaim, cocok lagi. Itulah kalian. Dan rupa-rupanya. Belajar 23 tahun itu. Tidak memberikan bias. Satu persen pun. Nampak kelihatan di penjabaran anda itu. Anda punya ilmu. Betul. Anda mengatakan. Al-Quran bukan bahasa surga. Bahasa Arab itu bukan milik umat Islam. Yang katakan bahasa Arab itu milik Islam itu sopo. Ini kita berbicara mengenai koetentikan sebuah kitab suci. Layak tidak disebut sebagai Alkitab. Itu dulu. Itu dulu. Dan kalaupun anda mengaku bahwa Islam datang belakangan. Agama lolol berduluan. Harusnya malu dong. Menggunakan kata Alkitab. Malu dong nyebut Tuhan kalian yang tewas itu dengan sebutan Allah. Kemudian ketika anda mengatakan Allah sudah digunakan. Siapa bilang? Kristen mana di Arab yang menggunakan penyebutan Tuhan mereka dengan sebutan Allah? Kristen mana? Jadi berbicara itu harus kudu punya bukti. Layaknya beragama itu harus kudu punya kebenaran. Dan kebenarannya itu absolut bisa terbukti. Bukan hanya secokologi. Hanya berdasarkan rungsan-rungsan gereja. Oke? Nah. Saya kasih contoh. Ketika kitabnya Bani Israel menyebut Barisid Barak Elohim. Nah. Saya hanya ingin mengatakan begini. Bangsa Arab yang memiliki kitab suci hanya satu yaitu Al-Quran. Itu adalah keturunan Abraham. Nah. Keturunan Abraham ini memiliki tiga bahasa. Yang pertama adalah Ibrani. Yang kedua Aramaik. Yang ketiga adalah Arab. Mereka menyebut sembahan mereka sesuai dengan bahasa mereka dan itu sepadan. Seperti yang saya katakan tadi. Barisid Barak Elohim. Allah itu sama dengan Allah. Ya. Nah komponen bahasa huruf per huruf di dalam bahasa Ibrani itu kamu harus kudu wajib tahu. Allah kedudukannya apa ketika menambah imbuhan him itu kedudukannya apa? Sama ketika orang Islam itu menyebut Rob dengan ketika dia menyebut Robi itu kedudukannya seperti apa? Jadi hati-hati. Hati-hati. Agama Yahudi yang mengkitabkan kitab para nabi. Agama Islam yang mengkitabkan kitab para nabi. Mereka beriman. Kemudian imannya itu didukung penuh dengan kitab yang jelas tekstual fruf. Bukan terjemahan. Karena itulah makanya saya mengatakan lucu. Anda dengan pedenya mengatakan Anda belajar teolog 23 tahun. Tapi tidak ada bekas. Yang muncul setelah Anda lulus 23 tahun adalah apa? Orang yang menjabarkan sebuah konsep dengan membabi buta di hadapan orang yang jauh lebih paham. Padahal belajarnya baru juga sebulan. Tapi karena kitab Anda adalah terjemahan, siapapun bisa paham, paham. Dan Anda menghabiskan 23 tahun bukan untuk paham. 23 tahun Anda habiskan untuk nipu diri Anda sendiri dan menipu orang lain. Makanya Anda ngaku kan? Yaudah. Kalau Anda tidak suka saya menggunakan kata Alkitab, yaudah. Tidak bisa saya menggunakan kata Allah, yaudah. Saya pakai saja nama bahasa original tekst. Silakan. Tapi ingat. Ingat. Konsekuensinya Anda harus bertabrakan dan harus Anda sadari bahwa Anda akan berada pada posisi penyembah. Penyembah berhala. Kalau Anda menggunakan original tekst kitab Anda, maka Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda akan mewakili para penganut-penganut ajaran anemisme. Penyembah-penyembah dewa. Oke. Silakan Anda lanjutkan apa yang Anda ingin tanggapi dari VN saya. Yang pastinya Anda sudah ngaku kitab Anda bukan Alkitab. Sembahan Anda tidak layak disebut dengan sebutan Allah. Silakan kembali kepada original tekst Anda. Biblos. Teos. Monggo. Dia belajar 23 tahun bidang teologi. Tapi impaknya tidak ada mutu Bang Zuma. Ya. Tidak ada mutu, tidak ada kualitas. Dia hanya kuantiti. Teman-teman Kristen ketika mereka itu sekolah. Dalam hal ini sekolah tentang kitab mereka. Mereka hanya diajarin cara bagaimana menjadikan orang lain menjadi Kristen. Mereka tidak bertumpuh layaknya Islam mengkaji tentang original tekst kitab mereka. Layaknya Islam mengkaji tentang ulumun Quran. Belajar tentang tarik ke Islam. Mereka tidak belajar di situ. Mereka belajar tentang kitab mereka bagaimana mereka memiliki konsep. Membuat kandang di mana-mana. Untuk memasukkan domba-domba tersesat ke dalam kandang mereka. Itu saja poinnya. Intinya mereka diajarkan cara hidup dengan cara mendapatkan perpuluhan. Poinnya di situ. Makanya ketika ada yang mengaku 23 tahun belakang itu nonsen. Tidak ada ilmu sama sekali. Lebih berilmu orang yang duduk mendengarkan kristal muslim menjabarkan tentang gospel. Daripada mereka yang sekolah jauh, tinggi, lama, mahal. Tapi nonsen. Benar bang. Mereka tidak ada ilmu sama sekali. Mereka hanya bisa silat lidah, loncat sana sini, berkelit, loncat sana sini, salto. Tapi ketika kita tanya tentang yang sangat prinsip dalam agamanya. Mereka akan melempom. Seperti yang kita hadapi malam ini. Nah, 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 nah. Nah, inilah celakanya kalau hanya umat terjemahan. Yotih Fafhe kamu baca dengan Yahweh. Padahal Yahweh itu bukan Yotih Fafhe. Yahweh itu beda. Yahweh itu adalah nama dari pasangan sosok dewanya orang Mesir kuno. Aduh, celaka nih kalau jadi umat terjemahan. Ya kayak gini jadinya. Kamu belajar 23 tahun, belajar apa aja sih? Hah? Sampai-sampai nama sembahannya agama lain pun kamu perkosa gitu loh. Ya, 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 ya. Dan ingat. Satu poin yang harus kamu tahu. Orang-orang Yahudi itu tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh. Ngerti? Kenapa? Mereka ngerti textual proof. Mengerti tentang Nikut. Mengerti tentang huruf-huruf Ibrani. Dan ingat sekali lagi, ya, saya tambahkan. Huruf-huruf di dalam agama Yahudi itu memiliki makna masing-masing. Ya, layaknya di dalam Al-Quran Alif Lamim itu bukan huruf sembarangan. Huruf-huruf ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi kamu tidak bisa mengatakan Yotih Fafi itu adalah Yahweh. Gak bisa. Ya. Gak bisa. Apatah lagi kamu berdebat mengenai sembahan Bani Israel. Karena kamu harus tahu. Sembahanmu dengan sembahannya Bani Israel itu berbeda. Sembahanmu adalah roh. Sementara sembahannya Bani Israel adalah pencipta roh. Sembahanmu itu adalah makhluk. Sementara sembahannya Bani Israel itu adalah khalik. Beda. Belajar lagi itu, kawan Leon. Ya. Jadi, kalau Anda tidak, apa, tidak ada pembendaharaan ilmu. Kemudian berani mencoba, berani untuk terjun ke dunia debat seperti ini. Apalagi di sini banyak pakar. Anda akan kelabakan jadinya. Ya. Itu Anda harus sadari. Bapaknya Tuhan Yesus itu misterius. Titik. Dia tidak ada yang dapat mengenal dia selain Yesus sendiri. Sudah ya, cukup ya. Kena kebanyakan pertanyaan nanti. Jadi, saya agak bingung menjawab. Karena sudah beberapa orang bertanya terus nih. Nah, kamu katakan Bapaknya Yesus misterius. Yesus sendiri tidak misterius. Berarti Bapak dan Yesus beda. Sadari itu, tinggalkan agama yang membuat Anda kelihatan seperti orang yang linglung. Eh, kamu harus sekali lagi Alkitab menjawab. Bukan kau yang menjawab. Nyebut lagi Alkitab. Sudah mendarat daging ya penipuan itu ya. Nyebut lagi Alkitab. Sudah mendarat daging ya penipuan itu ya. Maaf, lagi ngerampok saya ini. Ijul. Kamu terangkan itu dari mana kata Quran itu. Katanya udah kamu jelasin itu. Aku nggak dengar itu. Sobat silakan, jawab. Dari mana kata Quran itu. Oh, ini Pasopan Sembiring sudah lama menjadi murid saya. Tapi daya tangkapnya itu lemah. Jadi susah untuk menyimpan materi-materi yang pernah saya sajikan. Al-Quran. Qara'ah, Ikra'ah. Qara'ah. Artinya membaca Ikra'ah itu adalah sebuah perintah bacalah. Ketika dia mendapatkan tambahan Al. Di depan daripada kata Qara'ah. Maka dia akan menjadi Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sendiri adalah bacaan. Ya, pahami itu. Jadi, kata Al-Qitab atau Al-Quran itu milik orang Islam saja. Ya. Hanya orang Islam yang punya. Karena dia memiliki struktur kata, struktur bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa manapun. Jadi tidak bisa buku-buku itu kemudian karena dia berbentuk buku-buku. Banyak buku maka disebut Al-Qitab. Tidak bisa. Meskipun, ya, Kitabun itu adalah buku yang merupakan kata benda. Tetapi tidak bisa. Tidak bisa kemudian semua buku itu disebut dengan Al-Qitab. Tidak bisa. Karena kenapa Al-Qitab itu tadi saya sebutkan. Saya katakan Al-Qitab hanya milik Al-Quran. Huruf Al, ketika ada kata yang diawali dengan huruf Al, maka damwatain itu hilang. Maka hanya akan menuju kepada kitab Islam saja. Yaitu Al-Quran, Al-Qitab, dan seterusnya. Tidak ada di dalam kitab agama lain. Jadi Kristen ini hanya nyamar-nyamar supaya dianggap kitabnya itu sebagai sebuah firman Tuhan. Paham itu ya, muridku? Eh, bro. Kamu tidak punya hak untuk menyatakan kami menyebut Al-Qitab kami itu. Tidak ada hak kamu di situ. Jadi jangan merasa punya hak. Jangan, jangan. Nanti kamu malu. Kamu yang perampok, tapi merasa kamu yang punya milik. Kan heran gitu loh, heran. Ini bukan masalah hak atau bukan hak. Ini masalah jati diri. Harga diri. Ya, maruah dari sebuah agama. Keabsahan dari sebuah kitab. Jadi bukan masalah hak ataupun bukan hak. Tapi ini aib. Al-Quran Tidak mungkin mau menyebut dirinya dengan sebutan gospel. Al-Quran Tidak akan mungkin mau menyebut dirinya dengan sebutan Bible. Kenapa? Karena Al-Quran memiliki jati diri. Memiliki harga diri. Al-Quran percaya diri dengan dirinya sebagai kalamullah. Jadi dia tidak perlu memasukkan namanya untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kenapa? Karena dia sendiri adalah kebenaran. Berbeda dengan sebuah buku yang bukan pirman Tuhan tapi ingin disebut sebagai pirman Tuhan. Maka ngambil kata Al-Kitab agar dianggap sebagai kalamullah. Bukan masalah hak ataupun tidak hak. Ini sekedar mengingatkan, menyadarkan kamu. Jangankan agamamu, kitabmu pun tidak punya harga diri. Kudu harus pakai nama Al-Quran gitu loh. Atau kamu jangan-jangan tidak tahu nama lain daripada Al-Quran itu Al-Kitab. Jangan kamu berasumsi, oh kami ini lebih dulu menggunakan nama Al-Kitab dari mana ke mana. Nah orang Kristen sampai hari ini di Arab sana, di belahan bumi manapun di Arab sana, tidak menyebut kitab mereka dengan sebutan Al-Kitab. Malu mereka mau menyebut kitab mereka dengan sebutan Al-Kitab. Kenapa? Karena yang disebut Al-Kitab itu ya Al-Quran. Hanya orang Indonesia yang umat terjemahan ini ajalah yang pede-pedenya menggunakan kata Al-Kitab. Tanpa ilmu, tanpa dasar. Piti kanak-kanai, piti amba-ambaki. Itulah kalian. Yang penting numpang tenar dengan menggunakan kata Al-Kitab. Ya, saya sih kesian. Ibah. Lalu mengaku kebenaran tapi dari sampul kitab aja udah nipu. Jadi saya hanya sekedar mengingatkan aja. Ya. Nama saya Suki Filih Mabas. Orang kenal saya dengan panggilan Suma. Bukan berbicara mengenai hak ataupun tidak. Hanya ingin menyadarkan saudara yang belajar 23 tahun, tapi tidak ada isi. Hanya keropos, keluar hanya bisa mencari perpuluhan, bukan mencari kebenaran. Maka saya katakan, kitabmu itu bukan Al-Kitab. Kitabmu itu, kalau mau di Arab kan, di sana di Arab disebut Al-Muqaddes. Bukan Al-Kitab. Kalau pingin kali kitabmu itu, ya, Gospel atau Bible itu di Indonesia kan, ya sebut aja. Kitabun, atau kitab. Ya, kitab itu kan udah cukup tuh. Itu kan udah bahasa Arab tuh. Tapi jangan gunakan Al-Kitab. Ini malu-maluin. Malu, harusnya kamu malu. Andai saja kamu paham tentang Al-Kitab, penamaan Al-Kitab, kamu malu menyebut kitabmu itu dengan sebutan Al-Kitab. Malu kamu. Gerti? Hai, Jul Kipli, penginjil jalanan. Angkat pen saya itu. Ayo. Dari mana kata Quran itu, Jul? Kamu telah ngerampok itu. Ayo. Silahkan kelarifikasi. Kalau memang kamu bukan ngerampok. Ayo, silahkan. Hai, Jul Kipli. Yang tukang ngerampok. Jul Kipli telah ngerampok kitabnya orang Quraishi itu. Ya, Jul. Jelasin. Dari mana kata Quran itu. Kalau kamu tidak ngerampok, ayo. Kalau memang itu tulisan orang Arab itu. Kalau kamu bukan ngerampok, jelasin. Dari mana kata Quran itu. Jul, aku tunggu. Selamat malam, Sopan Sambiring. Apa kabar nih, Sopan Sambiring? Masih menyembah manusia yang disunat? Ketir, ketir. Masuk kandang sana. Sudah lewat malam. Pergi, masuk kandang. Kamu minggir dululah. Aku tidak semangat. Aku hanya mau melawan Jul Kipli dalam grup ini. Hei, Jul Kipli yang tukang ngerampok. Jul Kipli telah ngerampok kitabnya orang Quraishi itu. Ya, Jul. Jelasin, dari mana kata Quran itu. Kalau kamu tidak ngerampok, ayo. Kalau memang itu tulisan orang Arab itu. Kalau kamu bukan ngerampok, jelasin. Dari mana kata Quran itu. Jul, aku tunggu. Hei, Jul Kipli, penginjil jalanan. Angkat pen saya itu. Ayo. Dari mana kata Quran itu, Jul? Kamu telah ngerampok itu. Ayo. Silakan kelarifikasi. Kalau memang kamu bukan ngerampok. Ayo, silakan. Ya, kamu dengar ya. Jawaban saya. Minggir dulul, minggir dulul. Emang yang bilang Yesus dan Bapak itu sama siapa? Kamu yang tidak nyadar. Dari awal saya tidak pernah mengatakan Bapak dan Yesus itu adalah pribadi yang sama. Itu mereka pribadi yang berbeda. Yesus, anak dan roh kudus itu pribadi yang berbeda. Terpisah. Nah, akhirnya Anda ngaku. Yesus itu bukan Allah. Tetap Yesus itu adalah pribadi lain daripada Allah. Nah, 23 tahun Anda belajar kristologi. Ya, belajar teologi ya. Anda mendapatkan hasil di mana Anda bisa menyadari bahwa Yesus itu adalah pribadi yang berbeda dengan sang penciptaan semesta. Karena Anda mengakui bahwa Yesus itu berbeda dengan Bapak atau Allah. Maka dengan sadar Anda mengakui Yesus itu bukan penciptaan semesta. Karena Allah menerangkan siapa dirinya. Di dalam kitabnya Bani Israel, Allah menerangkan lo yihye liqa elohim ahirim al-fanayah. Artinya, jangan ada pribadi lain di hadapanku. Jangan ada ila lain di hadapanku. Jangan ada Allah atau sembahan atau Tuhan lain di hadapanku. Nah, artinya Allah tidak menginginkan adanya pribadi lain yang dianggap Tuhan sama seperti Allah. Keluangan 20 ayat 3. Anda harus belajar dulu ya. Ketika Anda ingin menjual Yesus sebagai Allah itu sendiri, kemudian di sisi lain Anda akan terkungkung dengan pernyataan yang nyata-nyata Yesus mengajarkan kalau dirinya adalah pribadi berbeda dengan Allah. Maka dengan sangat jelas, saya terangkan kepada Anda. Di dalam keluaran 20 ayat 3 jelas Allah tidak menginginkan adanya pribadi lain yang disembah selain dirinya. Lo yihye liqa elohim ahirim al-fanayah. Merujuk pada dirinya sendiri. Dia tidak mau ada sembahan lain di luar daripada dirinya. Oke, saya kira begitu ya. Sahabat Leon, karena saya melihat Anda sudah kabur dari saya, tidak mau lagi menanggapi PNPN saya. Saya anggap Anda belajar 23 tahun itu hasilnya nihil. Saya belum menemukan adanya 0,5% ilmu yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa Anda itu memiliki kepribadian yang sanggup membela agama Anda dengan keilmuan. Ternyata Anda tidak ubahnya pendeta yang lain, tidak memiliki ilmu selain daripada ilmu berpuluhan, dan kelabakan ketika berbicara mengenai konsep-konsep Tuhan, konsep agama, konsep kitab. Saya kira gitu, Saudara Leon. Terima kasih ya dialognya. Mudah-mudahan Anda memiliki waktu dan kesempatan untuk berdialog lagi dengan saya. Dan saya berharap pada saat itu Anda sudah bisa memiliki sedikit pemahaman terhadap kitab Anda sendiri. Dan saya berharap Anda membuka diri untuk bisa belajar lebih jauh. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati.